Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amba ba'du Sahabat keluarga muslim Apa kabar anda di kesempatan ini mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya rabbal alamin Baik Alhamdulillah lomba tartil Al-Quran Hadir kembali dan tentunya kita akan Menayangkan beberapa Peserta yang telah masuk Dari tahap seleksi awal Dan seperti biasa Nanti juga akan ada penilaian Dan juga catatan dari Narasumber kita Dan beliau pun telah hadir Bersama kita Dan kita sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa rahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ini Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik kita sudah memasuki di episode ke 17 Dan seperti biasa kita akan membagi ke 3 sesi Sesi yang pertama Atau setiap sesi 3 orang Dan di sesi pertama ini kita akan menampilkan Yang pertama ada Dufal Shah Satira Dari Kalimantan Timur Yang membaca surah Al-Kahfi ayat 1-5 Kemudian yang kedua Muhammad Zidan Ahlam dari Medan Yang membaca surah Al-Baqarah 183-184 Kemudian yang ketiga ada Nurmalia Hasibuan dari Tebing Tinggi Yang membaca surah Al-Muluk Ayat 1-3 Dan berikut penampilannya Aku imat 113 transformation Paksim Allah Al-Mulib 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 Al-Fatihah 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 Membentuk pengucapan Seperti ubamah Tapi sebenarnya dia Tidak ada di tulisannya Nah sebahagian teman-teman Yang membaca Apa namanya Ikhfah hakiki pada kasus Nun sukun bertemu dengan Qaf atau dengan huruf-huruf Isti'la yang lain sering Terjerumus ke dalam Kekiliruan ini Misalnya Mereka memanyunkan Bibirnya Nah itu sebenarnya keliru ya Cukup dikatakan Bibir kita ya biasa saja Saat kita mengucapkan kasrah Pada huruf mim Kita saat itu juga Pada waktu yang berdekatan Kita langsung mengucapkan huruf nun Yang disamarkan Jadi tidak perlu Membentuk ishmam Seperti bentuk huruf waw Atau dammah Ketika mau Mengucapkan ikhfah hakiki Pada kasus nun sukun Ataupun tanwin Bertemu dengan huruf qaf Kemudian catatan yang berikutnya Adalah pelafalan huruf khah Itu kurang jelas Ya pada semua bacaannya Kurang tegas saja ya Seperti itu Selanjutnya ada Saudari Nurmalia Hasibuan Dari Tebing Tinggi Membaca surat Al-Mulk Ayat 1 sampai 3 Ya secara umum peniluan saya Suaranya sudah bagus Tilawahnya juga Bagus ya Tapi ini terkesan Tilawahnya meniru Tilawah Ada qari yang Sudah ma'ruf lah ya Terkesan Seperti itu Jadi Banyak Di antara kita Yang berupaya Mengikuti Qari-qari tertentu Ya Tidak tercelah Tetapi Akan menjadi tercelah Kalau kita Terlalu mengikuti Ya terlalu mengikuti Padahal kemampuan suara kita Tidak sama Dengan nya Misalnya seperti itu Tapi Catatannya disini Adalah Beberapa saja Ya Seperti misalnya Pada lafaz istia'azah A'uzu Huruf zal Terdengar jelas sekali Bagi saya Terganti menjadi Huruf zai A'uzu Bukan Dibaca dengan Yang benar A'uzu A'uzu Ya Tapi dibaca A'uzu Tentu ini Keliru Selanjutnya Pada saat berhenti Pada huruf ra Daripada kata Qadir Wahuwa ala kulli syai'in Qadir Kedengarannya Disitu Ditafhimkan Ditebalkan huruf ra Qadir Seperti itu Nah ini tentu juga Keliru Selanjutnya Pada saat membaca Hal tara Fi khalqir rahmani Min tafawut Min tafawut Kedengaran pada huruf ta Daripada kata tafawut Pada huruf ta yang terakhir Kedengaran ada Sofirnya Ya ada Sofirnya Ini tentu Keliru ya Demikian Untuk Tiga peserta Yang sudah tampil Barakallahu fikum Baik Masya Allah Alhamdulillah Ketiga peserta Di sesi yang pertama Sudah diberikan catatan Kita akan lanjutkan Di sesi yang kedua Namun setelah jadah berikut Jangan kemana-mana Tetap di lomba Tartil Al-Quran Baik sahabat keluarga muslim Kembali di lomba Tartil Al-Quran Di sesi yang kedua Kita akan menampilkan Kembali Tiga peserta Yaitu Nuriyatus Solihah Dari Yogyakarta Yang membaca Surah Al-Muluk Satu sampai tiga Kemudian ada Saskia Nanda Nashla Dari Nashila Dari Galang Dia membaca Surah Al-Baqarah 183-184 Kemudian Yang keenam Ada Wahyu Dari Samarinda Yang membaca Surah Al-Baqarah 183-184 Dan berikut Penampilannya Surah Al-Baqarah 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 selamat menikmati 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 nah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian selamat menikmati 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 Sering sekali dibaca A'udhu Kedengarannya E Bukan A Itu satu Yang kedua Saat membaca Tabarakalladhi biyadihi Pada kata alladhi itu ada kelebihan mat Seharusnya dia mat tabi'i saja Dua harakat Tabarakalladhi biyadihi Bukan Tabarakalladhi Ya Kepanjangan Kemudian pada huruf ta Daripada kata tabarakah Itu kedengaran ada Sofir Tabarakalladhi Tidak seperti itu Jadi dia ta Biasa saja ya Ta Nah dia memang mempunyai sifat Hams Hams itu ada semacam Tendangan udara Kecil ya Dari dalam mulut Itu bisa kita rasakan Saat kita mengucapkan huruf ta Ta Kita letakkan telapak tangan kita Di hadapan bibir kita Nanti kita akan terasa Ada semacam tendangan angin Yang keluar gitu ya Kemudian Berhenti pada huruf ra Daripada kata qadir Wahua ala kulli syai'in qadir Itu kelihatan dan kedengaran Tadi dibaca dengan Tafkhim Ya Siogenya dibaca dengan Tarkik Alias tipis Ya Kemudian secara umum Fathah Melafalkan Fathah huruf-huruf yang berbaris Fathah itu Kurang dibuka Mulutnya Ya Kurang dibuka Mulutnya Itu saja kesan yang saya dapatkan Selanjutnya ada Saudari Zahra Aurelia Hidayat Ini jauh ya Dari Pamekasan Membaca dengan penuh semangat Masih anak-anak Bagus ya Cuman sedikit saja catatan Ya ini pada saat membaca Qablikum Pada surah Al-Baqarah Yang dibaca tadi ya Ayat 183 dan 184 Kama kutiba ala allathina min qablikum Nah disini tidak perlu Huruf ba Huruf qalqalah Huruf ba Yang sukun pada kata qablikum Tidak perlu diberi qalqalah yang Besar Ya Cukup Min qablikum Bukan Min qablikum Seperti itu Kedua Catatannya adalah Kurangnya gunnah Seperti itu Nah tapi kedengarannya tadi Kurang gunnahnya Khususnya pada huruf Min sukun bertemu dengan Min Min kum Mariban Seperti itu ya Itu saja catatan untuk Zahra Aurelia Hidayat Selanjutnya Selanjutnya Ada Saudari Zahra Ya Dari Medan Membaca surat Al-Kahfi Ayat 1 sampai 5 Ya Suara sudah bagus Bacaan juga sudah Lumayan baik Cuman ada beberapa catatan Ya Pada saat membaca Lahum Ajran Hasana Ya Ajran Hasana Ini Lahum Ajran Hasana Ini huruf Minnya Kurang Jelas Kedengaran Kurang Jelas Ya ini pada surat Al-Kahfi Yang dibacanya Kemudian Pada saat membaca Ilmin Walali Aba'ihim Malahum Bihimin Ilmin Walali Aba'ihim Pada saat ada Tanwin pada huruf Mim ketemu dengan Wow Kedengarannya Gunnahnya Kurang Kurang gunnahnya Ya Kemudian pada saat Berhenti pada kata Kaziba Kaziba Kedengaran Matnya Kepanjangan Mat Iwat Namanya ya Mat Iwat Itu saja catatannya Juga Sepertinya Kehabisan nafas Ya Nafasnya agak Pendek Kelihatannya Nah ini perlu Banyak latihan lagi Tentunya Ya Dan tidak perlu Bertakaluf Dalam Membaca Untuk semuanya Insyaallah Kedepannya semakin Lebih baik lagi Dan lebih bersemangat lagi Belajar Al-Quran Barakallah Baik Baik Insyaallah Alhamdulillah Baik Sahabat Keluarga Muslim Ketiga Peserta Di sesi Terakhir Sudah diberikan Penilaian Dan Terima kasih Kepada Semuanya Insyaallah Kita akan Lanjut lagi Di episode Berikutnya Dan kita Ucapkan juga Kepada Ustaz Kita Terima kasih Juga Telah memberikan Penilaian Dan juga Koreksian Untuk para Peserta Dan Insyaallah Kita akan Lanjutkan Kembali Di episode Berikutnya Sahabat Keluarga Muslim Untuk itu Kami akhiri Dengan doa Kapalatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha Ilaha Alta'as Saksirka Wa atubu ila'ik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih